Boeing sesungguhnya bukan pemain baru di pasar pertahanan Indonesia, sebab telah eksis sejak era Perang Dingin. Di masa kejayaan duran-duran, produsen pesawat asal Amerika Serikat memasok tiga Boeing B737-2X9 kepada Jakarta yang difungsikan sebagai pesawat patroli maritim. Sedangkan di saat Justin Bieber berjaya, membuat pesawat pancargas F-15EX tersebut menyuplai satu unit pesawat Boeing bisnis Z-2 kepada Indonesia. Walakin, penetrasi Boeing di pasar pertahanan Indonesia tidak sekuat Lockheed Martin. Dalam MAF 2020-2024, Boeing mempunyai peluang bisnis yang terbuka untuk melakukan penetrasi pasar lebih dalam lagi di negeri ini. Jakarta memiliki kecenderungan kuat untuk mengakuisisi pesawat Airborne Early Warning atau AEW, keluaran pabrik yang dahulu membuat pesawat pembom pancargas B-52. Namun, demi ambisi mendatangkan kapal perang kelas tahun direvel karya anak bangsa Italia, Kementerian Pertahanan telah mengusulkan pembatalan penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk program pesawat AEW kepada Menteri Keuangan. Diduga kuat orang nomor satu di lapangan banteng akan menyetujui usulan pembatalan PSP tersebut. Seiring dengan veto Presiden Joko Widodo terhadap blue book perubahan keempat senilai, 34,4 miliar USD, rencana Jakarta mengimpor jet tempur F-15EX pun menjadi tanda tanya besar. Hingga 28 November 2023, program akuisisi pesawat tempur yang didorong oleh enjin buatan General Electric tersebut belum menerima PSP. Asa Boeing menjadikan Indonesia sebagai konsumen F-15EX kini suram, walaupun harapan belum hilang sama sekali. Apakah nasib program F-15EX akan serupa dengan pesawat AEW, yaitu tidak akan mendapatkan kuota pinjaman luar negeri hingga akhir 2024? Terima kasih.